Ahli seorang psikologi forensik, kita meminta ahli ini untuk menyampaikan seperti apa yang intinya di luar apa yang pernah disampaikan oleh ahli, kan sebelumnya pernah ahli yang ditampilkan oleh Jaksa waktu itu Ibu Reni ya, sebagai ahli forensik, waktu itu karena masih gelondongan lah, disitu kan ahli menampilkan Ibu Reni itu sebagai ahli psikologi forensik banyak, termasuk Sambo, termasuk istrinya, termasuk belum tergali tentang apa sebenarnya Riki. Oleh karena itu pada saat kami meminta, kami tidak tahu nih bahwa natelnya anggota tim penilai atau tim pewancara, kami tidak tahu, kami mengajukan surat ke UI, Fakultas Psikologi UI kemudian psikologi mengirim Bapak ini. Dan ternyata dia bilang dia ikut memeriksa dan menyampaikan. Oleh karena itu selain fakta-fakta yang kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan, kami gali apa yang dimasuk beberapa poin dari hasil profile dari ini, seperti punya kepatuan yang tinggi kepada pimpinan, ya kan, pribadi beberapa lah yang kami sampaikan tadi, kenapa dia bisa menyimpulkan itu tentu berdasarkan ternyata setelah mereka mewawancara Riki, bukan hanya Riki, mungkin para ajudan yang lain, para pimpinan yang lain, sehingga timbulah hasil seperti itu. Jadi kalau tadi dilihat ada perdebatan antara Jaksa dengan ini, apa yang diduga, yang dimaksud dengan berkualitas, diduga berkualitas. Karena itu hasil yang diperoleh oleh saudara ahli ini dalam wawancara. Kemudian yang menarik menurut kami, kenapa kami pertanyakan fakta tadi. Fakta tentang kejadian di Magelang. Karena bagaimanapun, kejadian di Magelang, antisipasi memindahkan senjata itu kan diduga. Dalam dakwaan saudara ahli, seolah dia disuruh. Padahal tidak ada fakta, tidak ada hubungan antara Sambu pada tanggal 7 terhadap ini. Terhadap saudara Riki, kejadian fakta itu tidak pernah ada yang tahu. Dan Riki tidak pernah menyampaikan kepada dia. Jadi itu inisiatif. Kenapa saya menyampaikan itu? Untuk membuktikan, saudara Riki ini memang punya pribadi yang pengen semuanya jujur dan baik lah. Jangan sampai terjadi sesuatu hal. Itu kenapa kami menonjolkan pertanyaan. Yang kedua, kami menonjolkan pertanyaan. Kenapa kok Riki tidak berani? Dia sudah mendengarkan. Ini Bapak Intinanya sudah ada menyampaikan sesuatu. Apakah akan dilanjutkan atau tidak dan belum detail, dia tidak berani menyampaikan ke Richard. Kan ini Jaksa menyatakan, kenapa tidak disampaikan ke Richard? Kenapa tidak disampaikan ke Joshua? Sehingga mungkin mereka bisa berbuat apa? Yang jelas di depan hukum saya perlu menyatakan. Tidak ada kewajiban hukum bagi dalam undang-undang misalnya 340, 338. Surah Riki Rizal tidak punya kewajiban untuk menyampaikan atau apa itu. Karena kalau sekarang dia diperintah, dia pergi, disuruh setelah dia menyatakan menolak, tidak mau melakukan penembakan. Itu dia adalah sebagai seorang karyawan, masih ja'judan, masih bekerja dengan sambung. Apakah patut seorang yang disuruh untuk memanggil seseorang dan tidak menyebut panggil turisat supaya tembak itu? Kan bukan itu yang panggil saja. Oleh karena itu, dengan kondisi bingung, dengan kondisi takut, apakah benar ini apa ini? Itulah batin yang ada di dalam Riki Rizal. Saya sampaikan, bagaimana menurut ahli ini? Bagaimana akun sih? Ya, menurut ahli ini saya tangkap itu sesuatu hal yang wajar. Karena pertama hubungan relasi kuasa antara sambung dengan bertapa tinggi jarak. Yang kedua memang dia digaji, dia bekerja dan dia punya tanggung jawab moral untuk kejadian, untuk apapun yang terjadi di Magelang. Bagaimanapun itu tanggung jawab moralnya. Cuma, kenapa dia tidak berani? Itu sesuatu hal yang biasa. Mungkin kita pun, kalau jadi anak buah seorang jenderal melakukan itu, mungkin gak berani juga ngomong ke mas siapa. Terjadi dispute, terjadi apa-apa, nanti dia lagi yang dimarahin atau bisa jadi bermasalah dengan tindut. Jadi, kira-kira kami akan, begitu juga ini misalnya setelah kejadian. Setelah kejadian kan ada dispute, bahwa pihak yang meyakini Riki tidak mungkin tidak tahu Sambo menembak Juswa. Kan itu yang perdebatan selama ini. Selama ini kita juga sudah menampilkan keterangan saudara Riki yang sempat setelah kejadian goncang dia berbalik karena ada bunyi hati. Jadi, hati ini ternyata menurut Romer, dia tidak meng-HT, cuma berteriak. Tadi terekam ke hatinya si Riki. Seolah-olah si Anu mau masuk ke dalam, si Romer. Padahal ternyata Romer pun pun salah pengertian. Kalau dilihat dari CCTV dia malah lari keluar. Dia kira penembakan itu di arah lain. Sehingga karena si Riki berbalik tidak melihat Romer, dia masuk ke dalam lagi. Oleh karena itulah, makanya pada saat itu dia hanya melihat tembakan skenario. Tapi, kalau kita hubungkan dengan lay detektor, pertanyaan lay detektor salah satunya kan adalah menyatakan. Apakah dia jujur pada saat melihat Sambo apa tidak menembak? Dalam hasil kesimpulan lay detektor atau poligraf itu, menyatakan dia jujur. Oleh karena itu, kita kembali sekarang. Yang kita menyampaikan, itulah faktanya. Apakah kita dalam kondisi peradilan pidana ini memaksakan seseorang? Silahkan jadi tersangka, silahkan jadi terdakwa. Tapi tentu kita analisa fakta-fakta hukumnya. Kami pun Rabu besok akan menampilkan dua ahli pidana. Dua ahli pidana untuk terakhir kalinya kita akan menyampaikan itu. Akhirnya ya tentu kita berharap bahwa kondisi, posisi saudara Rizal, kita harap adalah seorang saksi yang mengetahui dan melihat dan tidak dapat berbuat. Tapi bukan sesuatu kejahatan. Karena kalau yang dimaksud kejahatan, perbuatan dia melakukan betulut serta, itu harus diikuti dengan niat. Dengan niat dan perbuatan juga. Setelah dia menyatakan menolak, walaupun dengan cara halus, saya enggak kuat Pak, saya enggak berani mental saya. Itu kan sudah penolakan bagi soal. Yang kedua, dengan tidak penolakan apakah ada niat? Pasti tidak ada. Kalau yang dimaksud dalam Undang-Undang 340, dia harus punya niat. Dia harus memperlihatkan sikap dia. Dia harus tuju, dia ikut menyetujui, membunuh Joshua. Itu baru dia dapat menyatakan sebagai pelaku. Sementara dia tidak, ada enggak misalnya dia megangin si Joshua, ditembak atau dipukul, enggak. Ya hanya kesalahannya, kalau toh salah, dia memanggil. Manggil tidak nyampein. Tapi hukumnya apa? Tidak masuk dalam unsur-unsur. Kalau unsur-unsur itu niat, sengaja dia menyetujui. Kemudian dia ikut melakukan. Apa yang dia bantu misalnya? Itu pun membantu saja tidak ada dalam dawa. Yang didawakan adalah bersama-sama, turut serta, lima-lima. Jadi kami berharap juga, kejaksaan juga disini sebagai kami himbaw sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Kalau misalnya hasil dalam kesimpulan akhir, kalau tidak kuat ditemukan fakta Rizal pelaku, yang mohon kami minta saudara penuntut umum juga, bila perlu punya kewajiban moral menuntut bebas terhadap saudara Rizal. Kalau memang kesimpulan akhirnya kita sepakat seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang lain. Jangan lenni berkata oleh Jennit.